Bismillahirrahmanirrahim Pergi kau ke Madinah Ada murid kayak begitu Hebat benar Saya pengen punya ilmu begitu Sampai Saya pengen punya santri langsung begitu Sampai saya bingung ngajar kamu itu Kenapa? Habis ilmu saya Wah Kan hebat kalau gitu Ini ada orang ngajar Imam Syafi'i itu kehabisan Syafi'i Ilmu ku sudah habis Pergilah kau ke Madinah Pamitan kepada ibunya Setelah pamitan kepada ibunya Setelah ke Madinah nanti dikirim ke Irak Apa kata ibunya? Nak Berangkatlah kau menuntut ilmu Ilmu jihad di jalan Allah Kita ketemu nanti di akhirat saja Bagaimana kalau ibu kita ngomong gitu Dan saya masih ingat Umi juga pernah waktu itu Saya dengar cerita sebelum dari buku Dari ceritanya Umi Berangkatlah kau Syafi'i Nanti kita ketemu di akhirat Imam Syafi'i ke Madinah Lalu berangkat ke Irak Di Irak itu Imam Syafi'i bukan setahun dua tahun Karena takut pulang ke rumah Tidak berani Karena belum dipanggil sama Ibunya Belum dipanggil sama ibunya Di Irak menjadi orang alim besar Sehingga setiap rombongan dari Irak Haji Ibunya Imam Syafi'i datang Ikut haji juga Suatu ketika ada halakoh besar Di Masjidil Haram Ada seorang alim besar dari Irak Sebentar-sebentar berkata Kala Muhammad bin Idris Assyafi'i Kala Muhammad bin Idris Berkata Muhammad bin Idris Assyafi'i Ibunya Imam Syafi'i itu bingung Siapa Muhammad bin Idris itu Akhirnya ditanya Ya Syekh Siapa Muhammad bin Idris Assyafi'i Sang Syekh dengan penuh kebanggaan Dia adalah guru Keseorang alim yang ada di Irak Asalnya dari Mekah ini Ibunya kaget Ketahuilah ya Syekh Muhammad bin Idris Assyafi'i adalah anakku Ibunya masih ada Iya Muhammad bin Idris Assyafi'i adalah anakku Akhirnya dihormati ibunya Imam Syafi'i Terapai kau pesanmu untuk Syafi'i Pesanku untuk Syafi'i Kalau memang Syafi'i pengen pulang Syafi'i boleh pulang Baru disampaikan kepada Imam Syafi'i Bahwasannya Syafi'i boleh pulang Dulu janjinya ketemu di akhir Akhirat Artinya sudah ada harapan ketemu di dunia Kayak gitu Karena tidak ada telepon Tidak ada SMS Tidak ada Akhirnya disampaikan kepada Imam Syafi'i Langsung bergegas Imam Syafi'i pulang Karena Imam Syafi'i itu kiai gede Ulama kelas nasional Internasional waktu itu Sehingga Seakhirnya Imam Syafi'i itu Kalau dibawa ke Mekah Langsung tersebar ke penjuru dunia Akhirnya Imam Syafi'i Waktu mau berangkat pulang Orang-orang yang sudah mencipta Imam Syafi'i Memberikan kekayaannya Ada yang ngasih tiga ontah Satu ontah Ini Bayangkan Sa'irak Jadi Imam Syafi'i punya ratusan ontah Pulang Dengan isinya sekaligus di punggungnya Imam Syafi'i bingung Dikawal oleh beberapa santrinya Ngikuti Imam Syafi'i Jadi Imam Syafi'i pulang dengan kekaya Kekayaan Lihat carinya ris Carinya duit Carinya ilmu Tapi pulang dikasih Kekayaan Sampai di batas Di tapal batas kota Mekah Dan dia sudah mau masuk Ibunya bertanya Syafi'i bawa apa Dengan penuh kebanggaan Murid Imam Syafi'i bercerita Imam Syafi'i membawa ratusan ontah Ditutup Aku menyuruh Syafi'i ke Irak Bukan cari dunia Katakan kepada Syafi'i Syafi'i tidak boleh pulang ke rumah Sekarang suruh cari duit Anaknya jadikan Syafi'i perah Cari duit Sekarang nih Kalau gak bawa duit Suruh pulang Ini bawa ontah banyak Marah ibunya Aku nyuruh Syafi'i ke Irak Bukan cari duit Bukan cari ontah Akhirnya sampaikan Imam Syafi'i Gemeteran dia nyampekan Ya Imam Syafi'i Ibu umum marah Kenapa? Ibu umum bertanya Syafi'i Bawa apa? Terus Ya aku bercerita Kamu bawa ontah yang banyak Salah kamu Jangan ngomong itu Baik sekarang aku panggil Warka Mekah Semua ontahnya Hartanya dibagikan Kepada semua penghuni Mekah Yang ada hanya kitab saja Sampaikan kepada ibuku Dikentuk Siapa ini? Aku minta Syafi'i Kenapa? Ontahnya Syafi'i Sudah dibagikan semuanya Yang tertinggal hanya kitabnya saja Dan ilmunya Ya sudah kalau begitu Syafi'i Aku tunggu Allah Ada dua hikmah Yang pertama Ibu yang baik itu Tidak menjadikan Anaknya Syafi'i Perah untuk cari duit Ibu yang benar Yang kedua Kalau ibu Ngelepas anaknya Suka rela Ditemukan lagi Oleh Allah di dunia Lihat? Rela padahal ibunya Men Syafi'i Ngelepas anaknya Nak ketemu di akhirat Loh? Pol-polan ini Pol-polan Umi dulu pernah ngomong Sepintas ngomong gitu Ya nak ketemu di akhirat Saya ingat Cuman ya Setelah itu ketemu lagi Di dunia kan? Kita mondok juga cukup lama 18 tahun Mondok bayangin Mondok 18 tahun Saya itu mondok Anak ibu berapa tahun Saya mondok 18 tahun Pulang masih tua Atau muda Yang benar Saya mondok 18 tahun Tapi pulang Nah bisa mudah Kata ibu yang benar Jangan Jadi Mondok Baru 4 tahun Sudah lama 3 tahun Sudah lama 18 tahun Saya mondok Jadi Ternyata Tidak Tidak ada Imam Syafi'i Ibunya Imam Syafi'i Melepas anaknya Karena Allah Dikembalikan lagi Kalau ibu melepas Karena Allah Bakal dikembalikan Bakal dipertemukan Di dunia Dan di akhirat Kanu qalila Minel leil Ma yehj'aun Wabal ashar Hum yastegh'aun Tidak